Intro Halo gorgeous, welcome back to my youtube channel Aku Revya dan di video kali ini Aku mau nge-review 2 produk Yang udah kalian request Yaitu adalah Everwhite Day Cream dan Everwhite Night Cream Kalian udah banyak request ini kan Tapi aku belum ngeluarin-ngeluarin videonya Sebenernya nih ya Aku tuh udah pake produk ini tuh dari lama Dari lama Aku pake dari sebulan lebih yang lalu Jadi kayak Kayaknya 2 bulan malah Dan aku udah bikin dan recording video itu Dari sekitar 1,5 bulan yang lalu Tapi Kenapa aku gak upload-upload Because something happened to my face Apa yang terjadi dengan mukaku Setelah aku filming beberapa hari kemudian Kayak muncul jerawat-jerawat gitu Nah disitu aku kayak Waduh apaan nih muka gue kenapa Sebelum aku filming review Everwhite Waktu beberapa bulan yang lalu itu Kayak muka aku bener-bener biasa aja Dan cerah dan bagus gitu Tapi kayak Setelah filming itu justru something happen gitu kan Muncul lah jerawat Satu 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 Sementara Muka aku bukan tipe muka yang jerawatan Aku tau aku tuh Apa ya Dry skin Dan kadang-kadang Kalaupun oily nih Di bagian cuman sini doang Bahkan sini tuh enggak Di jidat tuh enggak Tapi cuman sini nih Sini sama dagu Jadi logika aku Aku tuh jarang banget Jerawat kayak disini Disini atau disini Apalagi di jidat ya Itu kayak Jidat aku tuh bersih gitu loh Jarang banget kayak ada disini Di belakang-belakang sini gitu Jarang banget Itu membuat aku berpikir kan Apa sih yang bikin gue jerawatan Skincare rutin aku gak berubah Aku cuman merubah Day cream sama night cream aku Everwhite Jadi kayak Oke aku berarti bisa Menyimpulkan Kalau oke berarti nih Day creamnya sama night creamnya Jadi gini Pas pake seminggu dua minggu pertama Tuh gak kenapa-napa Bagus banget Kalau di aku Cuman pas udah masuk tiga minggu Purging gitu Tapi kayak keluar Apa Jerawat kayak gitu Dan ada beruntusan juga Nah beruntusannya tuh bikin Apa ya Kayak ngeganggu banget Kalau aku sih Kalau jerawat Aku gak begitu masalah ya Karena aku punya obat total jerawat gitu kan Jadi kalau beruntusan kan Maksudnya gak bisa ditotolin Pake obat total jerawat Ya kan Kalau beruntusan kan Harus pake skincare dong Ya gak Jadi otomatis aku harus Nyari skincare lain Yang untuk Mengobati beruntusan aku itu Nah tapi Udah keluar kayak gitu Aku Tetep positive thinking Oh mungkin ini karena Baru Berubah ini Jadi kayak Kulitnya masih Harus lebih terbiasa gitu Mungkin purging Aku mikirnya gitu Tapi biasanya kalau Purging itu kan kayak Di minggu pertama Atau minggu kedua Ya kan Tapi ini tuh udah Kayak minggu ketiga Baru purging gitu Ya gak sih Aku agak bingung juga Kenapa kayak gitu Cuman ya Ya sudahlah ya Akhirnya Aku gak jadi tuh ngedit Padahal aku tuh udah ngedit Setengah video aku Cuman pas muncul jerawat Aku kayak Udah aku stop ngedit Dan aku gak mau Munculin video itu Jadi makanya aku tidak Gagabah Mungkin ada ya orang yang kayak Pake Terus kayak seminggu kemudian Cerah langsung Review Langsung upload Karena ngejar viewers Karena Everwatt masih baru Cuman Menurut aku Ketika dipake Cuman sebentar Itu kayak kurang Ya kurang apa namanya Kurang Exact Kurang pasti gitu ya Kurang pasti aja Sama hasilnya Jadi aku gak pengen Terburu-buru Aku pengen pas aku nge-review Itu bener-bener kayak Apa ya Apa yang aku rasain Di muka aku selama ini Selama aku pake Oke Jadi akhirnya aku berhenti tuh Pake Everwatt Aku berhenti dulu Kurang lebih seminggu Untuk nyilangin jerawat yang tiga Atau empat jerawat itu Aku berhenti seminggu Oke Aku pakein obatotol jerawat Udah kempes tuh jerawat aku Memang bekasnya masih ada Cuman udah kempes Setelah kempes Aku coba lagi pake Everwatt-nya Karena tidak mau menyerahkan Kita harus berjuang gitu ya Kan kali aja Cocok di kita Gitu kan Kok gue ngos-ngosan sih Terus akhirnya aku pake lagi tuh Beberapa hari Kayak lima hari aku pake Terus Kayak gitu lagi Jerawat lagi muncul satu Terus muncul lagi satu Terus aku mikir Wah ini kenapa ya Kayak gini Terus akhirnya aku berhenti Jadi aku stop 10 hari Terus gak keluar jerawat tuh Nah jadi aku kayak Bisa menyimpulkan bahwa Oh ini Everwatt-nya mungkin Kurang cocok Kalo di kulit aku Aku picky banget Maksudnya kulit akunya itu Milih-milih banget Sama produk yang Ada kayak brightening Whitening itu Bener-bener kayak Milih-milih gitu Kulit aku Jujur ya Di review aku sebelumnya Aku bener-bener suka Banget Sesuka itu Sampai aku bener-bener semangat Banget nge-reviewnya Kalo kalian mau tau Waktu itu aku nge-reviewnya Kayak gimana Aku bakal kasih liat kalian Jadi video yang dulu Masih berlaku Review-nya Maksudnya review-nya masih Bisa dipertanggungjawabkan lah ya Istilahnya review-nya Masih compatible Jika kulit kalian tuh Emang cocok Dan tidak sensitif Dengan Something yang ada tulisan Brightening atau whitening Gitu Itu bakalan cocok Nah aku bakal tampilin Supaya aku gak ngulang-ngulang Review-nya So kalian liat aja Review aku yang dulu Oke Sip Day cream sama night cream Ini aku udah pake Kurang lebih sekitar 2 minggu Dan aku mau sharing ke kalian Gimana resultnya Atau hasilnya di aku Walaupun ini belum Hasil final ya Jadi produk yang aku suka Banget-banget-banget-banget Adalah Day creamnya Pas awal aku pake nih ya Pertama kali banget aku pake Aku Kayak Wow Dia bikin Muka kamu Langsung Bener-bener Glowing Dewy Bright Terus Kayak Lebih Sehat Kenyal Gemes gitu Pokoknya ya Membantu mencerahkan Membapkan Dan menghaluskan kulit Serta Membantu melindungi Wajah dan signal UV Jadi disini Yang aku pertama kali pake Impressions aku Kayak Wow Bagus banget muka gue Kayak aku suka banget Hasilnya langsung kayak Instantly bright Enak di mata gitu Dan bagus Kayak bener-bener dewy Glowing Cerah Bright Sehat Nah itu Pertama kali pake Bagus banget Bagus banget Ini bagus banget Bangun Gimana dong Ini kayak cerah natural Alami Bagus Suka banget Kalau kalian mau coba Beli-beli aja deh Udah gak usah mikir Beli aja Bagus Udah tenang aja Bagus pokoknya Terus untuk night creamnya Aku ngerasa ini masih kurang Moist Di aku Jadi aku masih harus pake moisturizer Dari The Body Shop Yang biasa aku pake Atau dari Nature Republic Atau dari Ya pokoknya Ya moisturizer lainnya lah ya Intinya gitu Walaupun sebenernya Ini kalau untuk kulit normal Ini tuh udah bener-bener lembab gitu loh Berasa deh Kalau aku pegang ini aku Dibandingin ini aku Yang ini tuh lebih lembab gitu Tapi aku tetap butuh Lebih Kenapa ya Orang tuh gak ada puasnya Kalau misalnya hasil di aku Menyamarkan noda hitam Atau gak Lumayan Noda-noda hitam di muka aku Kayak bekas-bekas jerawat Atau ada dark spot gitu Lumayan tersamarkan Dan juga Yang aku sukanya lagi adalah Sepertinya nih Aku merasa Skin tone aku sedikit naik Jadi kayak lebih Terang gitu Warna kulit aku Lebih cerah gitu Dari sebelumnya Oke itu tadi review aku Yang kemarin-kemarin Dan itu masih berlaku geng Serius Kalau misalnya kalian Mukanya gak sensitif Dan kalian cocok Itu bener-bener bakalan Sebagus itu Dan bakalan secerahin itu Dan bahkan di aku Kayak aku tuh Love-hate relationship gitu Sama ini Aku memang agak-agak beruntusan Tapi aku suka Karena dia mencerahkan muka aku gitu Jadi kayak Bingung Harus mencintai Atau membenci produk ini Oh iya Ada kekurangan ini Yang aku belum bilang Kekurangannya adalah SPFnya seberapa besar Melindungi wajah dari sinar UV Tapi gak dikasih tau UVnya berapa Terus UVnya UVA, UVB Atau enggak Gitu Karena Ada beberapa sunblock Yang cuma UVB doang Gak ada UVA-nya Gitu Disclaimer dari aku Jangan percaya sama aku 100% What good for me May not good for you Belum tentu Di aku kayak gini Di kalian kayak gimana Bisa jadi di kalian bagus banget This is just based on my experience Tunggu-tunggu-tunggu Jangan dulu di close Dari video aku Aku mau nanya ke kalian Buat kalian udah pernah pake Everwhite Please tulis di bawah Di kalian gimana Bagus apa gak hasilnya Karena aku bingung nih Aku baca di Female Daily tuh Ada yang breakout Kayak aku ada yang bilang bagus banget Jadi coba dong kalian tulis di bawah Pengalaman kalian kayak gimana Pake Everwhite Terus kalo misalnya kalian mau nanya Kalian boleh tulis aja di bawah Karena sharing is caring So kalo misalnya kalian ada waktu Buat tulis di comment section Kalian boleh tulis pengalaman kalian gimana Dan kalo misalnya kalian suka sama video aku Please give me likes Dan jangan lupa subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat membantu aku dalam membangun channel ini Mungkin nanti kalo misalnya Aku udah hit 1000 subscriber Aku bakal bikin giveaway Atau Aku bikin giveaway bulanan Atau gimana Ya Kita liat ke depannya Makanya jangan lupa Like, subscribe, and comment down below Thank you guys so much for watching I'll see you guys on my next video Bye